Wallahu yuhyi wa yumin Allah itu yang menghidupkan dan mematikan kenapa mereka Israel yang mematikan coba Allah yang menghidupkan dan yang mematikan giliran yang mati itu dicabut nyawin di Israel jadi bagi ini saja waktu Allah menciptakan manusia dan tak kalah Tuhan berbicara dengan para malaikat sesungguhnya aku akan menjadikan Nabi Adam sebagai khalifah di permukaan bumi ini sedangkan Adam Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah sedangkan tanah itu adalah ciptaan Allah yang pertama Jibril Mikail Isrofil Israel Malib Ridwan Rakib Atir Kemungkan Nabi Mungkan Nabi Sekuluh malaikat ini yang tidak dipakai nama oleh manusia Isrofil Sakit dan nertinya Seandainya Pak Kadus Dusun II bernama Israel Akhirnya Dusun II Pada waktu penciptaan dan pengambilan tanah Yang pertama kali diperintahkan Allah Untuk mengambil tanah Dijadikan Nabi Adam a.s. Jibril Ternyata Jibril tidak berhasil mengambil tanah Karena sampahnya di tempat tersebut tanah ngomong Alias berbicara Saya tidak mau dijadikan manusia Karena manusia nanti akan berbuat berhakah kepada Allah Dan saya takut berdosa kepada Allah Oleh karena itulah tanah tidak bisa diambil Karena Jibril terlalu kasihan sama tanah Bapak Sebusun daratnya Dik berani Jibril Minat tanah rada dengan manis Ketakutan tidak dijadikan manusia Akhirnya lanjut Isrofil Kemudian lanjut yang lanjut-lanjut-lanjut Israel diakhir Pilihan Israel disuruh oleh Allah Untuk mengambil tanah tersebut Inilah kekejamannya Israel Begitu tanah ini diambil merontak menangis Ketika mau dan sanggup untuk diambil dan dijadikan manusia Tapi Israel tidak peduli dengan itu Akhirnya Israel berhasil mengambil tanah Dan tidak memikirkan dan mendengarkan umuman dari tanah tersebut Dibawalah tanah itu kehadapan Allah Disitulah Allah menetapkan Kalau begitu Engkau lah yang akan mencabut nyawa manusia ini nanti Israel akan berintah Itu asal Israel Nah boleh sebab itu Hati-hatilah dengan Israel malam hari ini Sekalipun Malaikat beribu Itu Yang kedua Makhluk Allah yang terakhir mati Israel Karena makhluk yang lain sudah dimatikan Semua oleh Allah Pada giliran malaikat yang terakhir Akhirnya malaikat mencabut nyawa diri sendiri Disebut Bunuh diri Maka oleh sebab Hati-hati Jangan sampai kita bersama Israel Mati bunuh diri Nah Alhamdulillah Pilihan Israel meninggal dunia Akhirnya cabutlah Ruhku ya Allah Aku bukan mencabut ruh Ridangkan yang mencabut ruh adalah kewajibanku Yang telah kutetakkan kepadamu Oleh karena itu Cabutlah ruhmu sendiri Maka mana kalau dia mencabut ruh sendiri Tentu Setuai dengan konsekuensi sendiri Ambil diri Ambil diri Artinya yang paling lemah mati Malaikat Israel Karena apa? Cabut diri Jadi kalau kamu dikeluan Nak bunuh diri Jangan sekaligus Ambil diri Ambil diri Ambil diri Ambil diri Ambil diri Kalau diambil sekaligus Di nurut Malaikat Israel Dan Asri Masih aman Ambil diri 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 Ambil diri